Kesan-kesan Viltrip virtual kali ini tuh seru banget ya, walaupun virtual, tapi tuh aku tuh tetep bisa dapat ilmu dari Viltrip ini. Kita akan sama-sama belajar ya sedikit mengenai identifikasi atau uji makanan, baik itu ya mengenai karbohidrat, protein, dan juga lemak ya. Kita sudah sedikit mengulas ada cairan-cairan seperti atau reagen seperti logol, diuret, dan juga benedik yang khusus digunakan untuk mendeteksi atau mengidentifikasi ke atau beberapa nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, dan juga yang lain ya. Terima kasih telah menonton! Kesan-kesan Viltrip virtual kali ini tuh seru banget ya, walaupun virtual, tapi tuh aku tuh tetep bisa dapat ilmu dari Viltrip ini. Kayak contohnya tadi kita di PPIT, kita kan uji makanan. Nah di uji makanan itu, aku tuh jadi tahu ternyata kalau misalnya makanan yang mengandung karbohidrat dan gula, pasti tetesin cairan benedik dan yang lainnya itu bakal berubah warna. Tadi kita juga sempat Viltrip sama Lapan, nah di situ bener-bener keren banget. Aku tuh jadi tahu ternyata Indonesia tuh bisa bikin roket sendiri, dan bener-bener aku baru dapat pengetahuannya di Viltrip kali ini kayak gitu. Makasih.